Sehari jelang Idul Adha 1443 Hijriah, harga daging sapi segar tembus di harga Rp160.000 per kilo. Harga tersebut dinilai mulai tinggi, sebab sebelumnya harga daging sapi segar hanya dijual di harga Rp140.000 per kilonya. Meski demikian, para pedagang mengatakan penjualan justru sepi pembeli. Animu masyarakat dalam hal membeli daging sapi segar sehari jelang Idul Adha 1443 Hijriah mendatang. Nampaknya tidak terlalu bergejolak atau sepi pembeli. Hal ini seperti terlihat pada suasana pasar daging sapi di Simpang Aneka, kota Kuala Tungkal. Terlihat lapak meja para pedagang tidak begitu banyak dibandingkan hari raya Idul Fitri lalu. Sepinya pembeli juga dirasakan para pedagang. Ini seperti diunggapkan Henry, salah seorang penjual daging sapi segar yang mengatakan bahwa penjualan daging sapi segar sehari jelang Idul Adha ini tidak terlalu bergejolak atau justru sepi pembeli. Dan jikapun ada, hanya beberapa kilo yang dibeli oleh pembeli. Dirinya mengatakan hal ini dikarenakan masyarakat cenderung menunggu kupon daging kurban dari Masjid Lingkungan RT maupun kantor pemerintahan. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan Derry. Anceloknya harga komoditi pertanian dan perkebunan juga berpengaruh terhadap penjualan daging sapi segar. Meski begitu, ia tidak mampu berbuat banyak dan berharap besar daging yang ia jual dapat habis terjual menjelang sore hari. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Surya Kurniawan, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!